Dari sektor manapun, tapi bagi orang yang memiliki bakat anak-anak dari Tuhan, segalanya menjadi... Situasi pandemi membuat segalanya menjadi berubah, segalanya menjadi bisa dibilang tidak karuan, dari sektor manapun. Tapi bagi orang yang memiliki bakat anak-anak dari Tuhan, situasi di rumah saja yang menghindari kerumunan, membatasi keluar rumah, bagi perupa, ini justru sangat menguntungkan. Karena kita bisa selalu berkarya di rumah, di studio, dan aku yakin akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Untuk kesekian kalinya, detik mengadakan pameran bersama. Memang beberapa seniman terlahir dari angkatan 96 atau detik. Memang tidak semuanya menjadi seniman aktif. Ada yang bekerja di bidang lain. Tapi tidak bisa dihindari bahwa rasa berkesenian itu tetap tumbuh. Dan aku yakin beberapa teman yang tidak memilih profesi menjadi seniman total tetap berkarya. Mari tetap berkarya, bersenang-senang lagi, berkumpul lagi, seperti masa-masa dahulu. Terima kasih telah menonton!